Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita berkumpul pada hari ini saling bertukar informasi mudah-mudahan tukar informasi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kemudian bisa mempertajam teknik topong kita dan bisa juga membantu kita untuk membumikan topong di Indonesia daerah kita masing-masing pada khususnya puji syukur kira Allah SWT segala kemudahan itu kita dapat sehingga kita berada di ruangan ini totok punggung dalam sudut pandang medis Bapak Ibu ke depan saya akan bercerita bahwa ternyata totok punggung ini tidak hanya sekedar uyel-uyel tidak hanya sekedar mengurai-urai lemak ternyata terjadi hal yang luar biasa di tubuh kita pada waktu kita melakukan gerakan sederhana totok punggung Bapak Ibu bisa lihat nanti betapa luar biasanya ternyata totok punggung nah Bapak Ibu kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri jadi Allah sudah siapkan sistem sebenarnya di tubuh kita kalau kita sakit ada sistem nanti akan memperbaiki apapun itu penyakitnya apakah infeksi, apakah mutasi sel yang menjadi sel kanker apakah penyumbatan pungguluh darah, kolesterol yang tinggi sebenarnya tubuh kita bisa mengendalikan tapi sayang, sayang seribu sayang kita tidak biarkan tubuh kita berada dalam fungsinya jadi jantung tidak berada dalam fungsinya hati tidak, dia berada pada posisi yang selalu kelelahan hati lelah, jantung lelah, pungguluh darah lelah kenapa? karena gaya hidup kita yang tidak bagus gaya hidup kita yang membuat dia lelah kalau kita runut, kalau kita fikir-fikir, kalau kita rewind kita semua ini memang sudah membuat tubuh kita ini lelah bertahun-tahun nanti kita lihat satu persatu itulah kenapa tubuh tidak mampu menyembuhkan diri sendiri sehingga dia harus dibantu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tindakan nah, kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu kita tidak butuh, tubuh bisa mampu sendiri tapi sayang, tubuh kita sekarang tidak berada pada posisi fungsional itu kenapa? apa yang membuat dia tidak fungsional? pertama ini kalau dari penyebab, penyakit itu dikelompokkan bisa disebabkan oleh ada jenisnya infeksi ada degeneratif, ada genetik genetik ini yang dibawa dari lahir degeneratif karena faktor umur dan gaya hidup termasuk yang berdiri di depan ini berisiko dengan terbukti ini terbukti nah, kemudian bakteri kita lihat lah ada virus, jamur, kalau sekarang yang trend kan corona sebenarnya, kalau tubuh kita fungsional Bapak Ibu dia ini akan aman penyakit ini tidak akan ada tapi tubuh kita sekarang hampir semua kita tidak berada pada posisi fungsional boleh di cek tadi pagi nah, kecuali kalau totok bungkus sebelum tidur ya tadi pagi yang bangun tidur siapa yang tidak merasa pegal atau lelah siapa yang merasa begitu matanya dibuka segar sekali hari ini tidur saya cukup siapa yang merasa seperti itu tidak ada kan? terbukti tubuh kita tidak berada pada posisi fungsional kenapa? sebenarnya pada waktu tidur itu adalah saatnya tubuh kita mengembalikan fungsinya tidur kita tidak berkualitas Bapak Ibu iya Bu, amu kurang laluk tadi malam tiba jam 1 laluk jam ampe Bapak Ibu tahu sebenarnya tubuh manusia itu butuh tidur berapa? 8 jam berapa? sehari? tidak 8 jam itu istirahat tubuh manusia itu sebenarnya hanya butuh tidur 2 jam seminggu kalau itu tidur agama kita mengatakan tidur itu seperti apa? berkata, nyolok Ustaz Cilu kok orang laluk nyolok di waktu subuh Ustaz berlakukah hukum untuk dia? nyolok gua bukan tak lalok lalok artinya betul-betul jadi orang tidur itu sebenarnya yang seperti orang mati itu yang tidur jadi dalam SIPCO deh 8 jam kita tidur itu hanya beberapa menit itu kita yang tidur yang saat tubuh kita mengembalikan fungsinya itu tapi kalau golek-golek badan tiang di luar tadang ajuh itu lalok-lalok itu Bapak Ibu bukan lalok nah jadi itu terbukti sekarang kan harusnya kita bangun tidur seperti anak kecil itu yang tidur berkualitas fungsional dia bekerja anak kecil begitu dia buka mata dia bangun dia berlari tidak pernah dia macam pandai-pandai badannya kecuali kalau dia demam atau sakit rewel dia kan nah kita hampir setiap bangun tidur kita rewel sebenarnya kalau boleh boleh merengek-rengek kita merengek-rengek kan karena tidur kita tidak berkualitas tidur kita tidak berkualitas sehingga kita apa? sakit ada konsep tentang sakit dokter Raymond mengatakan bahwa satu-satunya penyebab manusia jatuh sakit adalah karena sel di dalam tubuh manusia yang mati lebih banyak jumlahnya dibandingkan sel baru yang hidup jadi kita setiap hari tubuh kita ini selnya mati bahagian apapun itu jantung selnya mati pembuluh darah selnya mati kulit selnya mati usus selnya mati tapi tumbuh lagi nah kapan dia tumbuh lagi? prosesnya itu pada waktu tidur kalau tidur kita tidak berkualitas tentu dia tidak tumbuh sebanyak yang mati tumbuh juga nah itulah kenapa tubuh tidak fungsional itu dia tekor terus setiap hari nah kemudian ada penelitian mengatakan nanti kita akan berbicara tentang sel punca atau sel induk nah tubuh kita ini sebenarnya mempunyai sel induk sel induk inilah yang akan membentuk sel-sel itu misalnya ada sel di otak jantung yang mati ada sel induk di otak jantung yang akan namanya saja induk sayangnya sel induk itu mulai menurun pada usia 20 tahun secara alamiah menurun pelan-pelan dan menjadi sangat menurun dia karena kondisi tubuh kita yang tidak fungsional sangat menurun dia karena radiasi sangat menurun dia karena pola makan yang tidak sehat tinggi karbohidrat kurang serat banyak minyak kaya goreng kaya gorengan kaya radikal bebas sehingga tubuh kita kekurangan terus kelelahan terus ya kan ini yang terjadi kalaulah sel tubuh kita yang mati itu seimbang dengan yang tumbuh baru kita sehat oke kita simpan disini dulu kita lanjut nah ini cerita tentang sel punca tadi tentang sel induk atau stem cell ini kan sekarang dikembangkan orang ini terapi stem cell kalau bapak ibu tahu ya sebenarnya tubuh kita punya dia ceritanya begini saat kita terluka atau sakit apapun itu kondisinya misalnya kalau yang gampang dia itu kan luka tergores atau sakit apa sakit jantung sakit gula ya kan pada saat kita sakit ya kan sel di tubuh kita kan juga akan terluka dan sakit pada saat ini maka stem cell kita sel punca kita akan aktif dia ini kalau kalau dia memang siaga kalau memang tubuh itu fungsional sel puncanya akan siaga tapi kalau tubuh tubuh tidak fungsional sel puncanya bodoh bapak ibu dia tidak tahu kalau ada sel yang rucak nyongongongong itu yang terjadi di kita kita punya sel punca tapi nyongongongong tidak paham semua ya dia apa ya melongo dia melongo melongo saja begitu dia lihat ada sel yang mati dilihatin dia tidak bekerja membuat sel baru atau kalau kita ibaratkan satpam satpamnya oon lewat orang pencuri nyocali anse nyoli anse alanya buka-buka pintu rumah nyocali anse begitulah posisi sel punca kita sekarang masuk bakteri ditontonnya saja ya terinfeksi lah kita nah nanti ternyata totok punggung membangunkan ini nanti kita lihat bagaimana dia membangunkan ini ya kan jadi tubuh kita ini sebenarnya yang memproduksi sel baru itu namanya sel punca atau stem cell nah ini saya berikan Bapak Ibu untuk bisa kita berkomunikasi dengan pasien dengan klien bahwa nanti akan terjadi sering kalau pasien apa bu saya sudah totok 12 kali ya kan dulu tangan yang ini sakit waktu di setelah ditotok 5 kali enak sekarang sakit lagi sekarang sakit lagi bahasanya apa totok punggung itu tidak menyembuhkan padahal yang terjadi ini seseorang bisa menjadi sakit apabila dia mempunyai faktor resiko dan faktor resiko ini berkembang dia akan sakit apa itu faktor resikonya satu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi contoh umur ada kan penyakit karena faktor umur ya kan seperti sakit jantung itu kan sebenarnya sakit orang tua tapi kenapa sekarang orang muda-muda sudah sakit karena tubuhnya sudah tua selnya banyak yang mati jadi posisinya itu sudah sama dengan orang tua kenapa orang masih muda-muda sekarang sakit gula karena tubuhnya sudah tua tidak mampu tubuhnya membentuk sel baru nah jadi orang sekarang banyak yang sudah tua di awal ya tua di awal tubuhnya itu ya kemudian aja jenis kelamin jadi ada penyakit yang memang hanya pada kelamin tertentu contoh kanker cervix hanya ada pada perempuan kanker prostat hanya ada pada laki-laki kanker payudara dua-duanya sekarang sudah mulai meningkat kanker payudara pada laki-laki ya kan saya tidak memberi kabar petakut pak cuma mangga ham sih setiak ya kan ya kemudian riwayat keluarga katanya ini masih dalam apa orang masih dalam perdebatan katanya kalau kita punya keluarga punya keluarga menderita penyakit tertentu katanya kita punya faktor risiko ini faktor risiko ya nah faktor risiko ini tidak selalu membuat orang sakit kalau faktor risiko ini tidak dikendalikan orang baru sakit nah ini faktor yang tidak dapat diganggu-gugat ya sudah lah kita terima nasib lah kita perempuan memang berisiko dengan kanker cervix yang laki-laki memang berisiko dengan kanker prostat tapi ini masih bisa ini apa namanya persentasenya kecil ya kan jadi ini akan dikalahkan oleh ini ada faktor yang dapat dimodifikasi kemudian ada faktor risiko spesifik faktor risiko spesifik juga bisa diperbaiki nah ini yang dapat dimodifikasi ini nih kebiasaan kita nih Bapak Ibu lihat makan kita tadi Bapak Ibu lihat snack Bapak Ibu tadi pagi karbohirat gorengan tidak ada serat atau minimalis banget ya nasi kita berapa porsinya tadi wow sebenarnya idealnya adalah sepertiga piring kita itu isinya sayur sepertiga lagi protein sepertiga lagi karbohidrat nah ya sudah lah itu yang terjadi kan ya makanya seperti yang di depan tidak proporsional dan berisiko ya kan berisiko nah ini yang dapat modifikasi artinya apa kita bisa perbaiki kita dari sekarang bisa mulai latihan mengurangi lemak mengulangi karbohidrat memperbanyak serat kemudian faktor spesifik yang sudah kita punya ini juga akan membuat orang sakit lebih mudah kegemukan tekanan darah tinggi gula darah tinggi kolesterol ya dislipidemia bapak ibu hipertensi itu tekanan darah itu dia baru menyebabkan orang sakit kalau sudah mengganggu organ gula darah tinggi kan gula di dalam darah kita yang tinggi sebelama dia tidak mengganggu organ kita tidak sakit ya kan orang baru sakit baru dikatakan sakit DM kalau dia sudah ada keluhan sudah kesemutan sudah mudah lelah berarti organnya sudah terganggu tapi kalau gula darah nyese yang tinggi dia tidak terganggu tidak sakit jadi ini bisa kita kendalikan dan supaya tidak kita sakit tentu harus kita kendalikan tentu perbaiki gaya hidup dan kalau sekarang kita berbicara topung saya bilang bahwa gaya hidup ini harus ditopang oleh topung lah terlanjur kadang bentuk iqwa kan menunggu waktu aduh melirik-lirik ambu aduh melirik tadi amu nak manta ototagak sudah terlanjur seperti ini bapak ibu kan butuh waktu kita menuju ideal sudah terlanjur terbiasa makan nasi banyak kan butuh waktu kita untuk bisa mengurangi makan nasi nah menjelang kita dapat yang ideal itu kita lakukanlah kalah totok punggung sakit kita akan berulang-ulang ya iyalah ya tentulah tubuh kita tidak fungsional jadi bapak ibu kalau ada komplain dari kliennya dia tidak sembuh-sembuh setelah ditotok punggung lihat ini dia masih punya ini tidak kalau kita analogikan totok punggung itu kan ibaratnya sapu yang dipakai untuk menyapu lantai yang berdebu nah lantai yang berdebu itu penyakit totok punggung menyapu makin tebal debunya makin lama kita menyapunya kemudian apa setelah disapu ada lagi sumber debu yang datang itu menyapu saya kena jawab taruh nah yang debu itu ini kalau ini tidak dia kendalikan kalau ini tidak kita kendalikan kita akan menopung terus kenapa sapunya itu ya kan jadi itu bisa kita pakai untuk pengertian ke pasien kadang pasien kan sering komplain bu kemarin tangannya sudah tidak sakit lagi sekarang sakit lagi saya dapat komplain pak waktu dia datang tangan tidak bisa diangkat kita totok satu kali dia bisa diangkat ibu-ibu umur 60 tahun enak dia bahagia dia pulang dua hari lagi datang bu sakit balik bu enggak manjur topung patang enggak manjur topung patang hamba bilang kenapa sakit ya waktu itu betul-betul bagus tangannya begitu-begitu lentur sekarang kok kaku lagi tanya ibu dua hari ibu ini ibu ngapain itulah bu dokter tangan kok kan lah ringan sudah enak saya pakai untuk apa namanya pak merambah para merambah apa ya membersihkan ladang coklatnya pak ibu-ibu 60 tahun membersihkan ladang coklat limu lima batang coklat aja yang dia bersihkan sakit lagi itu tangan ya kan ternyata apa dia tidak menjaga ini dia tidak membuat tubuhnya fungsional karena tangannya sudah enak dia buat lagi tubuhnya kelelahan nah itu yang terjadi kenapa nanti komplain bahwa ternyata kenapa sakitnya berulang-ulang karena topung jadi kita bisa jelaskan bahwa penyakit itu terjadi kalau faktor resikonya tidak dikendalikan dia akan berulang-ulang nah tentu nanti kalau kita mau tentu kita akan lakukan evaluasi kalau kita punya faktor resiko tapi dari sampai disini biasanya kita sudah bisa kendalikan oke itu bagaimana cerita sakit yang terjadi berulang-ulang di tubuh kita selamat menikmati